Kota Balikpapan terpilih sebagai tempat penyelenggara workshop kata kreatif Indonesia 2022 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf Republik Indonesia Kegiatan workshop yang diikuti para pelaku ekonomi kreatif Kota Balikpapan dengan narasumber Cifteh Officer Giorita Ridwan Padillah berlangsung di Auditorium Balai Kota Minggu 24 Juli 2022 Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Haryanto saat memberikan sambutan menyampaikan Workshop kata kreatif Indonesia menjadi bagian dari komitmen dan bagian dari strategi pemerintah pusat khususnya melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Hal itu bertujuan untuk terus melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Kota Balikpapan yang notabenenya sebagai kota kreatif di Indonesia Apalagi diketahui bersama, Kota Balikpapan merupakan salah satu kota pertama dan utama yang masuk dalam ekosistem Kabupaten Kota Kreatif Indonesia Tak hanya itu, Kota Balikpapan sebagai kota kreatif subsektor aplikasi dan game dan Kota Balikpapan sebagai salah satu dari 21 Kabupaten Kota Kreatif Indonesia Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif terus mendorong Kota Balikpapan untuk tumbuh berkembang dan memastikan ekonomi kreatif sebagai sektor yang menjadikan tulang punggung salah satu sektor di Kota Balikpapan untuk mengembang perekonomian daerah Ujarnya Workshop ini membuka peluang ke depan bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk bisa menjadi bagian penting dari jejaring Kota Kreatif dunia Peluang untuk berjejaring secara internasional, berawal, dan muncul dari Kabupaten Kota Kreatif Indonesia Pertama ke depan bagi para perekonomian daerah Soldier 능style pierang Kasih diam ang ang ang